Salam selamat sore Bapak Memperkenalkan nama lengkap saya Antonis Bunga New 230 30 111 Kelas 2C Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saya ingin memprestasikan Hasil review dari Prinsip Sosiologi Komunikasi Konseptualisasi dan ruang lingkup Sosiologi Komunikasi Interaksi sosial Dalam berkelompok dan bermasyarakat Yang oleh Habernes Disebut sebagai tindakan komunikasi Tidak lain merupakan Perspektif Sosiologi Perspektif itu Pula menjadi objek Pengamatan Sosiologi Komunikasi Fokus interaksi sosial dalam Bermasyarakat dalam Masyarakat adalah komunikasi Sehubungan dengan hal itu Maka konsep penting Yang hubungan dengan Sosiologi Komunikasi adalah Konsep tentang Sosiologi Sosiologi Komunikasi Sosiologi Komunikasi Sosiologi Komunikasi 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 dan telematika Konsep-konsep tersebut Yang kemudian melahirkan Studi-studi integratif Serta terkait Satu nama Dan sehingga melahirkan Studi-studi Intoleransi Sekaligus juga Sebagai ruang lingkup Dalam studi Sosiologi Komunikasi Rana Sosiologi Komunikasi Rana Sosiologi Komunikasi Berbeda dengan Studi-studi komunikasi Dan Sosiologi secara Keseluruhan Dan angan kata lain Objek Sosiologi Komunikasi Tidak sama dengan Sosiologi secara Umum Dan tidak mengambil Objek Komunikasi secara utuh Akan tetapi Sosiologi Komunikasi Menjembatani Studi Sosiologi Dan Studi Komunikasi Jembatan itu Dibangun Berdasarkan Kajian Sosiologi Tentang Interaksi Sosiologi Yang dalam Sosiologi Juga dikenal dengan Subjek Kajian Masalah-masalah Komunikasi Kemudian Menariknya Kedalam Studi Komunikasi Yang berkaitan erat Dengan Sosiologi Yaitu Studi-studi media Dampak media Maupun berkembang Teknologi Komunikasi Dalam perkembangan Selanjutnya Studi-studi Sosiologi Dan Studi-studi Komunikasi Maka kajian Sosiologi Komunikasi Ini berkembang Menjadi Satu kajian Yang Tidak bisa lagi Dibedakan Secara Sosiologis Dengan Komunikasi Dalam arti Ketika Membahas Kasus-kasus Sosiologi Komunikasi Maka akan Ditemukan Sebuah Kenyataan Orang menjadi Perhatian Komunikasi Juga Menjadi Perhatian Sosiologi Objek Sosiologi Komunikasi Setiap bidang ilmu Dalam rumpun ilmu-ilmu Sosial Memiliki objek kajian formal Yang sama Yaitu manusia Manusia adalah Objek yang tidak pernah Habis dibahas dari Berbagai konsep Dan sudut pandang Dalam konteks Mikro Makro Fisik Matih fisika Bahkan dalam konteks Spiritualnya Objek formal Manusia yang Dimaksud adalah Dalam konteks Individu Kelompok Masyarakat Dunia Serta aspek-aspek Sosiologis Yang Mengitarinya Objek formal Dalam studi Sosiologi Komunikasi Menekankan pada Aspek Aktivitas manusia Sebagai makhluk Sosial Yang melakukan Aktivitas Sosiologis Yaitu Proses sosial Dan komunikasi Aspek ini Merupakan Aspek Dominan Dalam kehidupan Bersama orang lain Aspek Lainnya Adalah Telematika Dan Realitasnya Aspek ini Menyangkut Persoalan Teknologi media Teknologi komunikasi Dan merupakan Berbagai persoalan Konvergensi Yang Timbulkan Termasuk Realitas Maya Yang Menghasilkan oleh Telematika Sebagai ruang Publik Baru yang Tanpa batas Dan memiliki Masa depan Yang cerah Membagi Ruang kehidupan Sebaliknya Perkembangan Telematika Dan aspek Aspek Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Media Masa Memberikan Efek yang Luar biasa Pada Masyarakat Kompleksitas Sosiologi komunikasi Studi Sosiologi Komunikasi Bersifat Inter Sib Liner Artinya Sosiologi Tidak saja Membatasi Diri Pada Persoalan Komunikasi Dan Selup Peluknya Tetapi Tetapi Juga Membuka Diri Pada Konstribusi Disiplin Ilmu Lainnya Sering Dengan Perkembangan Masyarakat Dan Kemajuan Saman Karena Persentuhan Langsung Dengan Berbagai Disiplin Ilmu Maka Studi Sosiologi Komunikasi Menjadi Rumit Atau Kompleks Oke Hanya Itu Saja Bapak Sekian Dan Terima Kasih